Persiapan penutupan TMMD reguler ke-110 yang akan dilaksanakan 31 Maret dipantau langsung Komandan Satgas TMMD, Letkol INF, Babang Haryanto. Tinjauan lapangan ini guna memastikan kelancaran acara penutupan TMMD. Komandan Satgas TMMD reguler 110, Kodim 083-11, Bojonegoro, meninjau langsung lokasi persiapan penutupan TMMD reguler 110. Dan Satgas meninjau mulai dari persiapan lokasi hingga susunan acara. Sesuai target, sebelum dilakukan penutupan TMMD reguler 110, seluruh kegiatan fisik maupun non-fisik telah selesai 100%. Mulai dari pembangunan jalan asfal sepanjang 4,5 km, pembangunan 20 rumah tak layak ungi RTLH Aladin, pembangunan RKB desa ngerancang hingga normalisasi sungai. Kenapa yang dilakukan TNI di sini? Untuk persiapan penutupan TMMD 110 di wilayah Bojonegoro, untuk pekerjaan sudah 100% seluruhnya. Kemudian untuk persiapan acara malam ini, mulai dari tadi pagi sampai malam ini, kita selesaikan untuk persiapannya. Dari runtutan rangkaian acaranya, maupun nanti kegiatan serah terima pekerjaan. Berarti serah terima langsung dilakukan besok berarti dan? Ya, betul. Untuk serah terima pekerjaan, kita sudah selesaikan semua, kita akan serahkan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kemudian nanti oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan diserahkan kepada warga. Harapannya dan? Harapannya apa yang sudah kita kerjakan selama kegiatan TMMD ini, baik fisik dan non-fisik, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di desa rancang dan jadi mulio. Dan harapan yang kedua, terutama khususnya pekerjaan fisik ini bisa dirawat supaya usia pakainya bisa lebih lama. Suksesnya kegiatan TMMD Reguler 110 berkat kerjasama Trimatra dan Kemandunggalan Rakyat dan TNI. Rubadi IMTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!